Selama operasi ketupat Singgalang 2024, angka lakalalin di wilayah Provinsi Hukum Sumatera Barat mengalami penurunan sebanyak 30% dibandingkan tahun 2023. Namun jumlah korban yang meninggal dunia justru mengalami peningkatan. Direkturat Lalu Lintas Polda Sumber mencatat, selama operasi ketupat Singgalang 2024, antara 4 sampai 16 April 2024, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sumatera Barat menurun dibandingkan tahun 2023 lalu. Kombespol Dwi Nur Setiawan Dirlantas Polda Sumber mengatakan, jika di tahun 2023 jumlah lakalalin sebanyak 108 kejadian, namun di tahun 2024 ini jumlahnya sebanyak 83 kasus, itu artinya ada penurunan sebanyak 30%. Meski begitu, jumlah korban meninggal dunia justru meningkat. Jika di tahun 2024 ini sebanyak 16 orang meninggal dunia, sedangkan di tahun 2023 lalu ada sebanyak 11 orang meninggal dunia. Sementara itu jumlah korban yang mengalami luka berat juga mengalami peningkatan. Dari tahun 2023 sebanyak 13 orang, namun pada tahun 2024 ini meningkat menjadi 19 orang. Korban luka ringan juga mengalami peningkatan. Dari tahun lalu sebanyak 168 orang, tetapi di tahun 2024 ini meningkat menjadi 177 orang. Operasi ketupuan telah berakhir pada hari Selasa, tanggal 16 jam 24.00. Akhirnya tahun ini kami dari Den Lantas Polda Sumatera Barat bisa menekan kejadian dalam lintas. Namun jumlah korban kita meningkat, baik luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia. Tetapi jumlah kejadian kita menurun, yaitu dari tahun 2023 ada 108 kejadian. Kemudian di tahun 2024 kita ada 83 kejadian, atau turun 25 angka, kurang lebih 30%. Kemudian namun fatalitas kita naik, yang tadinya ada 11 orang meninggal dunia. Di tahun 2024 ada 16 orang meninggal dunia, ada 5 penambahan. Kemudian luka berat, ada kenaikan dari 13 menjadi 19, ada 6 korban tambahan. Kemudian luka ringan, dari 158 menjadi 177 atau 19 orang. Nah, dari ini kita sampaikan bahwa kejadian ini rata-rata semua ada, kecuali di 5 pores. Alhamdulillah di 5 pores ini tidak ada kejadian lakal lantas selama operasi ketupat ini, yaitu di pores Payekumbu, pores Solokota, pores Solok Selatan, pores Pariyaman, dan pores Pentawai. Itu tidak ada kejadian lakal lantas, tapi di pores selain itu ada pores-pores yang naik dan ada yang turun. Ya, kenaikan misalnya pores Badang-Pwariyaman ada kenaikan, tadinya 8 menjadi 14, pukul tinggi 16 menjadi 12, kemudian ada yang juga pores Takandang. Pores Takandang lumayan nih, terangkat drastis penurunannya. Yaitu dari 25 kasus di 2023, di tahun 2024 menjadi 8 kasus. Itu yang terjadi. Dan rata-rata penyebabnya adalah paling mayoritas adalah masyarakat di tahun 2024 itu adalah mendalui atau berbelok atau berpindah jalur adalah pelanggaran. Jadi ini yang situ. Jadi mereka tidak melihat situasi jalan bagaimana dia mendalui kendahan di depannya atau berbelok atau berpindah jalur. Ini yang sebetulnya. Kombes Pol Dwi menambahkan kecelakaan tersebut hampir sebagian besar terjadi di wilayah hukum Polres Sumbar kecuali Polres Payakumbu, Polres Solokota, Polres Solok Selatan, Polres Pariyaman, dan Polres Mentawai. Sedangkan faktor penyebab kecelakaan sebagian besar human error atau faktor manusia. Seperti lalai, kelelahan, kendaraan yang kurang layak, tidak tertibraulitas, dan beberapa faktor lainnya. Dari Padau, Sumatera Barat, Arawirka Riwi, Nasional TV melaporkan.